Halo kanco-kanco Eee Ajo Lali Yuli Lengkong Omah Pak D Yuli Semarang Halo teman-teman, nama saya Hari dan kami sekarang berada di kota Semarang Sebenernya gue ingin mengunjungi pasar ikan hias Semarang Cuman mereka sedang melakukan renovasi Dan itu menurut gue gak adil kalau gue ambil videonya lalu gue tampilkan Lalu di tujuan gue kedua, gue sebenernya ada idola gue nih Yang udah gue perhatiin Instagramnya dari gue awal mulai bikin Instagram betasian Gue sering banget liat dia di dalam kontes-kontes ikan cupang Dan gue liat orangnya bercandanya juga asik Walaupun gue gak pernah ngomong, gue cuman merhatiin aja Kenapa dia jadi idola gue, ya kalian liat sendiri sekarang alasan dia Jadi udah jelas ya kenapa gue mengidolakan beliau dan gue udah stalking dari tahun yang lalu Beliau ini adalah orang yang selalu mengikuti kejuaraan dimanapun Dan beliau ini banyak menang juga Dan beliau ini juga menang di dalam kategori yang menurut gue juga rada-rada susah ya Yaitu di kelas yang long fin alias ekor panjang Oke kita langsung aja, disini videonya gak banyak footage-footage yang canggih-canggih Oke kita langsung aja ya Bicara teknis gak apa-apa ya Bang Iya Ikan lu gue liat Walaupun lu bilang lu gak puas Tapi ya ini masih sisa-sisa Iya, sisa-sisa lembadan Tapi menurut gue itu udah luar biasa bagi gue yang awal Itu sebenarnya cara ngerawatnya untuk sampai bisa tahap begini itu gimana ya Sebenarnya kebanyakan itu para pemain pasti takut sama half moon Iya, saya takut Karena half moon itu kalau telat makan dia kuncuk Telat bersihin dia juga kuncuk Oke Jadi paling utama untuk rawat half moon itu settingan air Settingan air di rumah itu harus benar-benar di cek Habis beranyak Habis banyak saya Misalnya nih Beli 15 ekor Kita pakai settingan awal air di rumah Itu hancur semua 2-3 hari itu sudah habis Kropos ekor-ekornya Nah Pakai filter Kita kan pakai sumur Air sumur di filter dulu Bikin filter biasa kayak kita kolam koi gitu Sumur Ada yang pakai ketapang Ada yang pakai ubat biru Makan sehari 2 kali Minimal Kuras 2 hari sekali Kalau saya jarang sifon Kan kadang ada yang di sifon Ada yang di sifon Kalau saya nggak pernah Kuras total semua Oh kuras total Ya Per Dua hari sekali Dua hari sekali Untuk half moon Nah itu tenaganya gimana bang? Kan sudah punya pegawai saya Jadi ya alhamdulillah 3 tahun ini Kalau tanpa kemajuan Buat apa diteruskan Kan gitu Alhamdulillah sudah ada yang bantu Kalau buat saya sih Bukan pegawai Partner Partner kerja Buat saya Karena Sebisa mungkin Dia nyaman dengan saya Oke Caranya Caranya Dia kerja hanya 3 jam Dia khusus buat Bersihin soliter Setelah 3 jam Habis itu Dia tak suruh posting ikan Dari posting ikan itu Umpamanya Jual 100 Ya kan Nanti modal Umpamanya 50 Keuntungan 50 Saya bagi 2 Makanya dikatakan Maklar sigar tengah Dia maklarnya Hasilnya Dibagi 2 Di sigar tengah Tapi bang Sebagai pemegang modal Terus yang ngegaji Bukannya harus lebih tinggi ya bang Penghasilannya Kalau saya sih Bagi saya Keuntungannya yang saya cari Kenyamanan Partner saya Jadi Biar dia betah Sama saya Kalau Keuntungan Kan bisa ngambil dari ikan yang lain Iya Enggak cuma satu ikan itu aja Cuma gitu aja sih Prinsip saya Bukan Persentasi 70 di saya 30 di dia Enggak Kita bagi 50-50 50% Tapi aman selama ini ya Alhamdulillah Sudah hampir ikut saya Satu tahun Sudah bisa ganti HP Itu memang tak suruh Cari duit Ganti HP Iya Biar fotonya bagus Video ikan Biar bagus Disini pun Dia tanpa Harus biaya Karena disini tersedia Ikan tersedia Ikan tersedia Wifi tersedia Kan sudah nyaman Tinggal posting 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 aja Oh iya Taktiknya seperti itu sih Jadi Partner saya Kerja juga enak Hasil juga ada Tambahan juga ada Seperti itu aja Dia itu Katanya Kalau misalnya Tadi Selat makan ya Kuncup Terus Kalau tak apa lagi Terus Bersihin Bersihin Kuncup Iya Penyakit yang paling sering Itu apa ya Iya Kalau Album itu Cuma kebanyakan Mereka pada takut itu Kuncup Gak bisa ngerawat Karena Sebentar-bentar Kuncup Sebentar-bentar Kuncup Cuma karena Mungkin mereka Gak mau Istilahnya beresiko ya Jadi beli Beli rusak Beli rusak Tapi kalau orang Mau belajar Memang harus Seperti itu Memang harus Berkorban Kalau gak Berkorban Gimana mau Nyoba Bisa Gimana mau berhasil Saya habis Berapa aja Sepuluh Habis Merah dulu Saya gak berani Paling anti Sama warna merah Sama warna oran Terang Airnya gak cocok Oh gitu Iya Sama air disini Air originnya Gak bisa Dia jadi apa Bang Ikornya Gripis Gripis Dua hari itu Langsung Gripis langsung Ikor Kuncup Makanya Coba Beli lagi Lima Dengan settingan Air yang berbeda Masih sama Besok Diganti Jadi seandainya Ini Saya pakai Obat biru Besok pagi ini Kuncup Cuci lagi Ganti settingan Air lagi Pakai ketapang Jadi Kita jangan Takut untuk Belajar bisa Rawat Dalmun Tapi kalau dari Dari makan Gimana Pak Kalau makan Sama sih Gentek Gentek Itu sebenarnya Makan juga Aku masih Kadang campur Kalau dia terlalu kurus Kadang saya selingi Sasing sutra Biar dia agak gemuk Sedikit Tapi abis itu Kembali lagi Ke Gentek Karena buat Dalmun Gentek paling bagus Soalnya kalau di Jamanku dulu Tahun 97 98 Itu Paling gak boleh Gentek Tasut Tapi memang Karena Sandungan Lemak Ya Karena Kadang kan Kita melihat Ikan ini udah gemuk Tapi ada teman datang Kanmu kok kurus-kurus Itu besok langsung Aku Seminggu itu Kadang dua kali kasih Casut Casut Casutra buat Ngemukin badannya dia Cuma buat nebelin aja Dikit Tapi si Si ekor gak bakal Si ekor gak bakal ngaruh Karena kita butuh Untuk ketebalan dia Tapi kalau dia dari kecil Genteknya Eh Casing sutra dulu Badan melar Wede ekor gak bakalan ngikutin Aha Iya Karena kan gitu toh Kalau Dari buraya itu Sudah dihajar Bersama casut Badan melar Badan melar Panjang Ekor gak bakalan nyusul Nyusul Susah nyusulnya Badan melar Badan melar Badan melar Badan melar